Tetapi secara logika, rumah yang tinggal satu dan berada di ujung Bukit Kapur yang tidak ada tangga, tidak ada tali juga untuk mengaksesnya kira-kira apakah juga dihuni oleh sosok-sosok astral? Halo Sobat Kismis, saya Arman, terima kasih Anda sudah ngeklik video ini dan di episode kali ini saya ajak Anda untuk mengeksplor sisi mistis dari Omah Demit sebenarnya kalau misalnya Anda lihat ya, Anda cari informasi di internet sebenarnya Omah Demit ini adalah pelesetan dari Omah Dinamit di mana dinamit itu digunakan untuk menghancurkan Bukit Kapur yang ada di sini tapi sisi mistisnya, kenapa salah satu rumah di ujung Bukit yang seperti Anda lihat tadi masih berdiri kokoh, dulu sebenarnya Bukit itu juga mau dihancurkan tetapi penambang yang mau menghancurkan Bukit itu tiba-tiba tubuhnya melepuh alhasil dia dirawat di rumah sakit dan bernazar kalau sembuh nantinya dia tidak akan menghancurkan Bukit itu memang Bukit Kapur ini sudah diolah sejak zaman penjajahan Belanda bahkan kabarnya rumah yang berdiri di sini tadinya ada dua tapi yang satunya sudah robo dan tinggal tersisa satu yaitu Rumah Demit meskipun Rumah Demit ini adalah pelesetan dari Rumah Dinamit tetapi secara logika rumah yang tinggal satu dan berada di ujung Bukit Kapur yang tidak ada tangga, tidak ada tali juga untuk mengaksesnya kira-kira apakah juga dihuni oleh sosok-sosok astral? di sisi lain seperti Anda lihat tempat ini sepertinya sudah diolah dengan serius oleh pemerintah daerah untuk menjadikannya tempat wisata tempat wisata yang diberi nama Bukit Patrum seperti yang tertulis di atasnya Bukit Patrum ini jauh dari pemukiman warga dan lumayan susah untuk diakses bagaimana kondisinya ketika malam hari dan salah satu daya tarik dari Bukit Patrum ini tentu adalah Rumah Demit yang sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang pernah tinggal di rumah itu Sobat Kismis saya sudah mencoba untuk naik ke atas mendekati dari bangunan rumah Demit tersebut tapi rasanya seperti ada kekuatan yang seperti membesiki kayak jangan teruskan gitu jadi saya nggak tahu itu adalah perasaan saya pribadi atau memang di lingkungan Bukit Patrum ini tempat rumah Demit ini berdiri dilingkupi ya dipenuhi dengan kekuatan astral tapi yang jelas karena sekarang juga sudah mendekati waktu maghrib kayaknya agak-agak serem juga untuk diteruskan di sisi lain kalau misalnya Anda perhatikan dari tadi petir banyak sekali dan kondisinya ini perbukitan agak-agak serem kalau misalnya kita nekat gitu ya karena ruang terbuka tentunya cukup risikan untuk tersambar petir bagi saya rumah Demit ini tetap cukup menarik untuk Anda kunjungin terlepas dari cerita mistis yang ada di sini saya Arman undur diri dari Kiss Miss terima kasih sudah menonton saksikan terus Gajah Mada Group Channel oke Allahuakbar terima kasih sudah menonton